Yang pertama Upin dan Ivin Dan yang kedua Boboy Boy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya balik lagi bersama aku disini Sahlang Intro So guys apa kabar semuanya hari ini Indonesia Malaysia Darsama Sapa Meraki Siapa mengembangkan untuk video ini Selain harap hal karena sehat dan baik-baik saja tentunya Dan terima kasih buat saudara-saudara aku Buat teman-teman aku yang sudah menonton dan support aku sampai sejauh ini guys Dan ya tidak ada bosan-bosan yang untuk menonton dan menikmati video aku gitu ya Nah sebenarnya ini sudah banyak banget sih Yang merekomendasikan aku untuk mereaksin beberapa video gitu ya Jadi ini yang aku reaksin ini sebenarnya sudah lama banget ya Lama banget dia meminta aku tuh reaks Dan ya harap maklum karena salah juga adalah pekerja gitu ya Tapi insya Allah sih satu persatu akan kita reaks Karena ini adalah salah satu tanggung jawab aku juga gitu kan Yang berjudul 11 animasi terkenal yang dihasilkan di Malaysia gitu Ini ada 11 tuh ada 11 Mungkin ada beberapa animasi yang aku kenal gitu Tapi ini 11 gitu Karena aku tidak begitu banyak mengetahui animasi-animasi dari negara jiran Malaysia gitu men So jadi seperti biasa and let's go boom Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan Jadi bagi kalian yang mau menonton video aslinya aku sediakan di link description box aku ya Jangan lupa juga follow instagram salah disini disana kita bahasin juga naik Bisa saling kenal dan saling tukar pikiran satu sama lain gitu Oke Yang aku tahu sih Upin dan Ipin Upin dan Ipin Boboiboy Malah terdapat juga film animasi Malaysia Dan Ejen Ali Nanti ada 11 loh ada 11 Ada 11 Apa-apa aja Di antara sebelah sini gitu Sebelas animasi terkenal yang dihasilkan di Malaysia Berasal dari Malaysia gitu Yang nomor 11 Awang Kenit Ini aku enggak ada lihat tu Tentang seorang budak lelaki bernama Awang Yang menjaga keamanan negeri indera sakti Dari ancaman segala bentuk kejahatan Jadi ini animasi dari negara Malaysia juga 2,4 juta setiap Dan ini juga ditayangkan 2,4 juta setiap Saluran media kop surya Di Singapura 10 Berarti banget yang penonton dari luar negeri juga berarti ya Dunia Ica adalah satu siri animasi Malaysia Yang dihasilkan oleh Adin Multimedia Ini ada ceritakan Kisah Ica Watak utama Yang secara tak sengaja menemui kawannya Di dunia di Malaysia Yang berbeza Jadi ini diluarkan dalam versi bahasa Melayu Dan bahasa Inggris Untuk pasaran tempatan Begitu kreatif ya Anak muda-anak muda yang berada di Malaysia Yang berbeza Orang-orang Malaysia Pada tahun 2011 Dan Nickelodeon Pada tahun 2013 9 9 Bola kampung Bola kampung Oh iya ini aku ada Ini aku Kayak asing itu loh Bola kampung The Movie adalah film animasi 3D Oh iya ini ada aku tonton Yang ditayangkan pada 2013 Berdasarkan siri animasi bola kampung Bola kampung Yang dihasilkan oleh studio yang sama Yang menghasilkan Super Strikers Iaitu Animasi Animasia Studio Animasi ini merupakan Film animasi Ya iya betul-betul Yang dihasilkan dalam teknologi Stereoskopik 3D Memang betul-betul ada aku tonton Apa maksud stereoskopik korang tanya Secara mudah Untuk menonton film ini Korang memerlukan cermin mata khas Dan objek yang ditayangkan seolah-olah akan timbul Dan berada di depan mata korang Film ini menelan belanja sebanyak 6 juta ringgit Untuk menghasilkannya Uff Pembuatan film aja 6 juta ringgit 8 Ok, 9 Super Strikers Super Strikers Bola sepak Di hasilkan pada tahun 2010 Animasi ini diadaptasi Dari komik dihasilkan di Afrika Selatan Dengan nama yang sama Dan juga diilhamkan Daripada komik Roy Super Strikers Dihasilkan oleh syarikat tempatan Oleh animasi studio Yang memang tidak asing lagi Dalam industri animasi ini Sebelum terkenal di Malaysia Animasi Super Strikers Sudah mulai terkenal di Afrika Selatan Amerika Latin Dan Asia Tenggara Animasi ini juga terdapat Dalam 10 bahasa 7 Pada Zaman Dahulu Pada Zaman Dahulu Merupakan siri animasi 3D Di Malaysia pertama Yang menampilkan teknik animasi 2D Siri ini dihasilkan Oleh Les Copac Productions Animasi ini disiarkan di televisyen Menerusi saluran TV Al-Hijrah Dan eksternya Mungkin ada gitu Tapi aku tidak tahu bahawa saya ini Buatan dari asal Malaysia gitu Siri pada zaman dahulu ini Menceritakan watak Ara Dan Aris Dan datuk mereka Aki Yang menceritakan Kisah popular Seladan rakyat Dengan pelbagai watak ikonik haiwan Kucing berlari Kucing berlari Enam Puteri 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 ialah sebuah siri animasi pendek Yang turut dibuat oleh Les Copac Productions Yang boleh disiarkan pada 20 November 2014 Di saluran TV3 Siri Puteri Menceritakan 5 orang puteri Yang hidup Di sebuah kerajaan limau Masing-masing Dibuat beradik Mempunyai kemampuan Yang luar biasa Yang apabila digabungkan Mampu menjaga keamanan Dan keharmonian Dalam kerajaan Dengan mengalahkan Ancaman jahat Makhluk mistik Dan sihir gelap 5 Oke nomor 5 Chuck Chicken Chuck Chicken Chuck Chicken Atau dikenali Kucing Oh Ayam Haha iklan Waduh Ini berasal dari Malaysia juga Aku baru tahu ya Banyak lagi berarti Animasi-animasi Yang dari negara Malaysia Aku yang aku tak tahu gitu Hmm Chuck Chicken 4 4 Rimba Racer Rimba Racer Rimba Racer adalah Sebuah siri animasi 3D Yang diterbitkan Oli Glue Studios Animasi ini menceritakan Tentang seorang pelumba muda Rimba Grand Prix Yang bernama Tag Dalam kisah beliau Untuk menjadi juara terkemuka Dalam sukan pelumbaan itu Episod pertama animasi ini Ditayangkan Pada 25 Disember 2014 Di Nickelodeon Negara India Sebelum ditayangkan di Malaysia Di TV3 Korang boleh ke channel Youtube Rimba Racer Official Kalau nak tengok Animasi gempa ini Wah Rimba Racer 3 Ketiga Agent Ali Yes Agent Ali men Ini lagi Apa ya Lagi Banyak-banyak peminatnya gitu men Kita jaga kita men Kita jaga kita Dan ditayangkan pertama kali Di TV3 Mulai 8 April 2016 TV3 Malaysia 8 April 2016 Ada masih berkisar Mengenai seorang burit darjah 2 Bernama Ali Yang menjadi seorang Ali Perisikan Untuk sebuah pertubuhan rahsia Tempoyak udang Secara terpaksa Secara terpaksa Agent Ali Agent Ali merupakan CD animasi pertama Yang dijadikan Harta intelek Media Prima Berhad Atau MPB Dan film animasinya Yang pertama Ditayangkan pada 28 November 2019 Di Malaysia Singapura Dan Brunei Dengan kutipan Sebanyak 30 Perpuluhan Kosong 5 Juta Ringgit Wow Tiba-tiba Sakit perut Video dari animasi Agent Ali ini Sering trending Di negara Malaysia Boboiboy 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 Luki Bumi Siri animasi pertama Yang berjudul Boboiboy Mempunyai 3 musim Dan disiarkan Dari March 11 Hingga Jun 2016 Boboiboy Dan Siri berdasarkan Film pula Dihasilkan selepas itu Berjudul Boboiboy Galaxy Dengan 24 episod Pada tahun 2016 Hingga 2018 Boboiboy Mempunyai 2 film animasi Iaitu Boboiboy The Movie Mendapat kutipan 20 Juta Ringgit Dan Boboiboy Movie 2 Mendapat kutipan 30 Juta Ringgit 30 Juta Ringgit Sebenarnya Banyak lagi Film dan siri animasi Di Malaysia ini tau Nomor 1 Korang tak percaya Jom kita tengok Honorable Mansion kita War of the Worlds Gila kan Kan Masih banyak lagi Animasi Yang dari negara Malaysia Tidak disiarkan Gimana Tidak dibahas oleh Faktou Channel Karena Kalau dibahas Begitu panjang Mungkin ya Banyak 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 Gila Gila Sikit Keren Silat Lagenda The Yonkis Anak-anak Sidi Kacang Fruit Jom Jambul Dan Putih Putih Mungkin Faktou Akan buat part kedua Untuk Oh iya Kalau bisa Taruh part kedua Jom 1 Upin dan Itfim Sudah Itu sudah Mendunia ya Benar 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 Terkenal Di Indonesia Betul Itu betul men Itu adik aku nonton Animasi Upin dan Itfim Dari pagi Sampai pagi Sanggup gitu Itu adik gua sih Masih Sekitaran umur 4 tahun sih Sekarang Kalau gak diminta Hapin gak bakal Mersih Pada tahun 2007 Di saluran TV9 Di Malaysia Tidak tujuan Mendidik kanak-kanak Agar menghayati Erti bulan puasa Tetapi akhirnya Menjangkaui 11 musim Atas sambutan rakyat Malaysia Dan Indonesia Tapi upah Kita kan kecil lagi Yalah Kecil-kecil lah Kena belajar puasa Betul Betul Atas kejayaan Mendapat hati Penonton Serantau Upin dan Ipin Disenaraikan Dalam Malaysian Book of Record Sebagai animasi Paling berjaya Pada tahun 2011 Antara film Upin dan Ipin Ialah Geng Pengembaraan bermula Upin dan Ipin Jeng-jeng-jeng Upin dan Ipin Keris siamang tunggal Pada 29 September 2010 Kugilan Padi Dari Indonesia Belancarkan sebuah lagu tema baru Untuk Upin dan Ipin Bertajuk Untuk menunjukkan semangat seti kawan Antara negara Malaysia Dan Indonesia Keren, keren, keren Hebat tu punya syarikat animasi di Malaysia Semoga animasi di Malaysia terus berkembang Bukan sahaja di Malaysia Malah di peringkat antarabangsa Itu sahajalah untuk video kali ini Jumpa lagi Bye Oke saudaraku Jadi video sudah selesai Di rahasia sekitar 11 menit 24 detik gitu ya Dan ya Memang betul sih Kalau gue pikir-pikir gitu ya Animasi ada 3 sih yang aku tau tadi Animasi Ejen Ali Boboiboy Dan Upin dan Ipin gitu ya Dan masih banyak lagi Animasi-animasi yang dibuat Yang berasal dari negara Malaysia Buatan Malaysia gitu men Banyak yang tidak dibahas oleh Faktor Channel gitu Mungkin kalau dibahas Begitu terlalu panjang gitu Kalau bisa sih buat part keduanya Jadi Gimana ya Biar orang-orang tau ya Biar dunia tau bahwasannya Ini karya kita gitu men Bukan berarti kita menyombongkan diri Enggak gitu Tapi Biar mereka tau bahwasannya Kita itu Warga negara Malaysia itu Gimana ya Kreatif dan Bisa gitu Walaupun Walaupun negeri kita itu Ya kecil lah gitu ya Ya walaupun kecil Tapi gue lihat ya Menurut pandangan gue sendiri Negara Malaysia itu Begitu amat pesat kemajuan gitu Baik dari pola pikir orang-orang disana Dan juga dari pembangunan Segi-segi pembangunan Dan juga dari segi-segi perjalanan gitu men Mungkin ya Hasil dari pemimpin yang jujur Dan Peduli kasih terhadap Masyarakat mungkin kali ya So geng ya Jadi saya Sahlah Arga disini Untuk mundurkan diri lebih dan kurang salah Minta maaf Jadi Jika ada perkataan salah Yang salah silahkan luruskan di dalam komentar Saya Sahlahlan Next video Bye bye